untuk Eorema Binomial pada Saifan Gildiardas Gildiardana Oke, izin menjelaskan Eorema Binomial Pertama, nomor 1 given that combination 36-30 sama itu Jawabannya jangan senton, ada soalnya lagi Kenapa? Langsung ke jawaban nomor 1 aja Oh iya, baik Kan diketahui 30-C6 Kita jabarkan jadi 30 faktorial per 6 faktorial E per 6 kali 36 faktorial Sama dengan 30 faktorial per 6 faktorial di kali X faktorial Karena ada kesamangan di 30 faktorial sama 3 faktorial kita coret Terus 6-nya juga kita coret Sebenarnya ada tipe yang di 6 faktorial kanan itu harusnya 6 aja Yang kiri yang harusnya ada faktorialnya Ini 24 faktorial sama dengan X faktorial Maka ditemukan X sama dengan 24 Sekarang yang kecil kita tahu koefisiennya C pangkat 4 di 1 plus N pangkat 30 itu 30 C4 Sama dengan itu 30 faktorial per 4 faktorial di kali 26 faktorial Dan koefisiennya R n pangkat 5 di 1 plus N pangkat 30 itu 30 pangkat 5 E 30 C5 Yang hasilnya 30 faktorial per 5 faktorial di kali 25 faktorial Jadi diketahui P nya itu 30 faktorial per 4 faktorial kali 26 faktorial Dan 30 faktorial dan ki 30 faktorial per 5 faktorial kali 25 faktorial Jadi di cari ki per P Yaitu dimasukin angkanya Jadi 30 faktorial per 5 faktorial di kali 25 faktorial di kali 4 faktorial kali 26 faktorial per 30 faktorial Sama dengan 4 faktorial di kali 26 faktorial per 5 faktorial kali 25 faktorial Boleh lanjutkan Kita hitung Jadi 1 per 5 di kali 26 Karena 26 faktorial per 25 faktorial Jadi kan yang atas 25 nya coret Jadi tinggal 26 per 1 Yang atas juga gitu Yang atas yang kiri juga gitu Jadi 26 per 5 sama dengan 5 per 2 Oke bolehkah soal nomor 2 Jika diketahui Jika diketahui Perbilangan terbesar dari X X Yang diketahui ke X in alpha plus Plus A Kali 30 cos alpha per X pangkat 10 Adalah 10 faktorial Per 5 faktorial per kuadrat Maka Maka Nilai A adalah Boleh kejawabannya Oke untuk cari Nilai terbesar dari Kita pakai Spansi ke X in alpha plus A cos alpha per X pangkat 10 Kita bisa pakai Darumah binomial Yaitu TR sama dengan 10 CR Gali X in alpha pangkat 10 main R Gali A cos alpha per X pangkat R Lalu kita Oke Jadi TR barus independen oleh X Maka kita dapat menemukan 10 main R Main R sama dengan 0 Untuk menyelesaikan Untuk menyelesaikan masalah tersebut Kita diberikan R sama dengan 5 Karena 10 main 2 Ini 10 sama dengan 2 R Jadi R nya sama dengan 5 Oke Kita masukin 5 ke persamaan Kita temukan T5 sama dengan 10 C5 Gali X sin alpha Pangkat 10 main 5 A cos alpha Gali cos A cos alpha X pangkat 5 Kita hitung ke bawah Jadi 10 C5 A pangkat 5 Sin pangkat 5 Sin pangkat 5 Alpha Kali cos pangkat 5 alpha Jadi kita tahu Yang tersebut dari T5 Itu adalah 10 Faktorial per 5 faktorial kuadrat Maka 10 C5 Oke Oh sudah Cukup berarti Sekali-sekali aja Sampai bawah Nah ini kan Kita hitungin Jadi A pangkat 5 Sama dengan A pangkat 5 Sin pangkat 5 Alpha Cos pangkat 5 Alpha Sama dengan 1 Jadi A pangkat 5 Sama dengan 1 Per Sin pangkat 5 Alpha Cos pangkat 5 Alpha Jadi A pangkat 5 Sama dengan 1 Per Bin alpha Cos alpha pangkat 5 Karena Sin alpha Cos alpha Nilai terbesarnya Tengah Kita ganti Sin alpha Cos alpha Sama dengan 1 Per setengah Pangkat 5 Jadi hasilnya A pangkat 5 32 Jadi A sama dengan A per pangkat 5 D32 Terima kasih Oke Terima kasih kepada Mas Ardi yang telah menjelaskan Soal Sebelumnya Maaf Kita akan menjelaskan Ke soal Permutasi dan Komunikasi ya Nomor 2 Untuk Mas Hendra Silahkan Baik Selamatkan Mas Hendra Kunia Maliki Disini saya akan Mempresentasikan Tentang Soal Permutasi dan Komunikasi Yang nomor 1 Yaitu Tentukan Banyaknya Permutasi 8 Dari modus A yaitu P sebanyak 3 kali Dan P sebanyak 5 kali Dan R sebanyak 2 kali Nah yang pertama itu Itu bisa di Bisa dibagi menjadi Beberapa kasus Nah Berarti Cardinalitas di Himpunan A Sebanyak 10 Dan Kita akan membentuk Permutasi sebanyak 8 Nah itu bisa dibesarkan dengan Kita mengkurangi Atau Menghilang Menganggap Kita menghilangkan dulu Dua himpunan Dua himpunan ini kan Beberapa Yaitu Kita bagi kasus Yang pertama adalah Kita menggunakan tanpa P, P Maka Himpunan itu Bisa menjadi E Sebanyak 5 kali Dan Sebanyak 2 kali Nah itu Dihitung dengan 8 faktorial Dibagi 1 faktorial Dari P Dan 5 faktorial Dari 5 D dari Ki Dan 2 faktorial Dari I Nah ini Ini menghasilkan 168 Nah kondisi yang kedua Yaitu Dengan tanpa P, Ki Dengan P, Ki ini Maka Bisa dilungi dengan 8 faktorial 2 faktorial Dari Sebanyak 2 Dan 4 faktorial Dari Ki sebanyak 4 Dan 2 faktorial Dari R Nah akan didapat Nilai yaitu 420 Nah yang kondisi yang kedua Ada P, R P, R Tanpa P, R Nah Multi set A Dengan tanpa P, R Itu Bakal menjadi 2 kali B 5, Ki Dan R Nah itu akan Dihitung 8 faktorial 8 faktorial Dibagi 2 faktorial Dan 5 faktorial Dan 1 faktorial Nah bakal Didapat nilainya Yaitu 168 Kondisi 3 Yaitu Dengan Tanpa Ki Komagi Nah tanpa Ki komagi Ini akan Diteroleh Kebunan A Yaitu Sembanyak 3 kali Sembanyak 3 kali Dan Sembanyak 2 kali Nah Didapat Yaitu 8 faktorial Dibagi 3 faktorial Dikali 3 faktorial Dikali 2 faktorial Yaitu 560 Yang kelima Tanpa Ki koma R Nah tanpa Ki koma R ini Masa akan Dapat Sebenarnya 4 3 kali Y sebanyak 4 kali Dan R Nah Dihitung Berarti 8 faktorial Dibagi 3 faktorial Dari 4 faktorial Dari Y Dan 1 faktorial Dari R Dan Dapat Yaitu 280 Nah Yang terakhir Adalah Tanpa R Koma R Nah Dapat 8 faktorial Dibagi 3 faktorial Dikali 5 faktorial Dikali 0 faktorial Yaitu 56 Nah Sehingga Total Dari Semua Permutasinya Adalah Penjumulan Yaitu Dari yang Kondisi 1 168 Ditambah 420 Ditambah 168 Ditambah 560 Ditambah 280 Dan Ditambah 56 Yaitu 160 652 Ini Itu Dari Saya Bisa Dilanjut Ke Yang Selanjutnya Oke Baik Terima kasih Mas Selanjutnya Akan Dibahas Soal Mengenai Fungsi Bersarang Tempat Ini Untuk PIC-nya Silahkan Clara Dan Luisa Bisa Dilanjut Pas Selanjutnya Selamat Saya Clara Kimberly Kami jelaskan Soal Prinsip Sarang Kepati Nomor 2 Sejumlah Siswa Mengikuti Ujian Dengan Komposisi Soal Sebagai Berikut Bagian Pertama Terdiri Dari 3 Soal Dengan 2 Pilihan Bagian Kedua Terdiri Dari 5 Soal Dengan 5 Pilihan Banyaknya Minimal Siswa Agar Terdapat 2 Siswa Dengan Jawaban Yang Sama Persis Baik Pada Bagian Pertama Maupun Bagian Kedua Adalah Pertama Kita cari Dulu Banyaknya Kemungkinan Jawaban Berbeda Yang Dapat Dijawab Oleh Siswa Pada Bagian Pertama Ada 3 Soal Dengan 2 Pilihan Jawaban Sehingga Banyak Kemungkinan Jawaban Berbeda Untuk Bagian Pertama Adalah 2 Pengat 3 Sebenarnya 8 Untuk Bagian Kedua Ada 5 Soal Dengan 5 Pilihan Jawaban Sehingga Banyak Kemungkinan Jawaban Yang Berbeda Bagian Kedua Adalah 5 Pengat 5 Sebenarnya 3125 Dengan Demikian Ada 8 Kali 3125 Sebenarnya 25 Ribu Jawaban Berbeda Yang Mungkin Jika Ada 25 Ribu Siswa Maka Masih Ada Kemungkinan Bahwa Tidak Ada Dua Siswa Yang Jawabannya Sama Presid Sehingga Bukan Ditambah Satu Mahasiswa Agar Terdapat Minimal Agar Terdapat Dua Mahasiswa Yang Jawabannya Salah Presid Jadi Banyak Siswa Minimal Adalah 25 Rimbu Satu Orang Terima kasih Kepada Para Dari Pembahasan Soal Pembahasan Selanjutnya Akan Dijelaskan Mengenai Soal Algonitma Akan Dijelaskan Oleh Saya Sendiri Yaitu Setiap Budi Oke Baik Teman Teman Disini Saya Akan Menjelaskan Mengenai Soal Nomor Dua Jadi Disini Ada Sebuah Ilustrasi Jadi Soalnya Gini Pada Agresi Miniter Kedua Yang Terjadi Pada Tanggal 19 Desember 1948 Pihak Belanda Mendahulukan Serangan Atas Sasaran Komunikasi Dalam Pertudukannya Di Jokta Kata Sehingga Membuat Tim Rubiono Harus Pergi Dan Mencari Tempat Lain Untuk Dapat Saling Berkomunikasi Sesama Arkanya Sehingga Rubiono Dan Bersama Tim Mendapatkan Tempat Yaitu Di Kulon Kogo Nah Kemudian Rubiono Bergegas Untuk Menyampaikan Pesan Kepada Tim Yang Lain Bahwa Rubiono Dan Tim Selamat Nah Pertanyaannya Adalah Intrusifkan Pesan Kami Selamat Dengan Sani Cesar Dengan Menggeser Setiap Huruf Ke Kanan Tiga Langkah Lalu Implementasikan Kedalam Program Pipe Sebelumnya Akan Saya Jelaskan Jadi Soal ini Dia meminta Untuk Membuat Intrusif Pesannya itu Dengan Menggeser Tiga Langkah Ketan Nah Karena Huruf-huruf ini Bergeser Ketan Tiga Langkah Sehingga Huruf A Dapat Dinyatakan B Lalu B ini Bisa Dinyatakan Sebagai Huruf E Dan C Ini Bisa Dinyatakan Sebagai Huruf E Dan Dan S S S S Maka Diperoleh Pesan Konkripsinya Yaitu Kami semua selamat Adalah NGPL VHPSD Dan Seterusnya Nah Disini saya ingin Menjelaskan Mengenai Implementasinya Kedalam program Python Disini Sudah saya Buatkan Di dalam Google Collapse Ya Teman-teman Bisa Lihat Nah Di dalam Google Collapse Ini Saya Membuatnya Pertama Adalah Saya Membuat Sebuah Fungsi Parameternya Fungsi Parameternya Ini Saya Kasih Nama Cesar Encrypsi Lalu Fungsi Parameter Ini Ada Dua Argumentasi Yaitu Text Dan V Nah Kemudian Disini Ada Text Encrypsi Ini Itu Sebagai Tempat Penyimpanannya Tempat Penyimpanan Pesannya Yang Akan Kita Encrypsikan Kemudian Disini Saya Buat Program Perulangan Dengan Menggunakan For Lalu Setelah Itu Saya Menggunakan Program Pengkondisian Dengan Program Ini Dimana Programnya Ini Adalah Karakter Alpha Jadi Disini Saya Membuat Programnya Mendeteksi Pesannya Itu Apakah Dalam Bentuk Alphabet Ataupun Atau Angkas Ada Dua Kondisinya Kalau Misalkan Kondisinya Bukan Alpha Berarti Nantinya Akan Di Kembali Ke Else Ini Saya Buat Dengan Mengubah Mengubah Yang bukan Alphabet Itu Menjadi Alphabet Kemudian Kalau Misalkan Pesannya Itu Alphabet Nantinya Akan Lagi Alurnya Ke Sini Lagi Kemudian Ke Sini Sini Saya Buat Pengkondisian Kalau Misalkan Pesannya Itu Huruf Kecil Atau Besar Nah Jika Huruf Kecil Itu Nantinya Akan Buat Kondisi Lagi Akan Menghitungkan Pergeserannya Apakah Pergeserannya Itu Menebihi Z Jadi Maksudnya Itu Bergeser Secara 28 27 Seperti Itu Nanti Disini Saya Akan Mengkurangkan Dengan Angka 26 Sehingga Pesannya Itu Tetap Dalam Alphabet Kalau Kita Lihat Range Alphabet Dari 1 Sampai 26 Nah Disini Biar Memperkesankan Range Alphabet Namun Jika Penggeserannya Itu Dia Kurang dari A Yaitu Misalkan Saya Minta Bergeser Secara Minus 1 Atau Minus 2 Nantinya Itu Akan Dijumlahkan Dengan 26 Oke Kemudian Masuk Ke Fungsi Utamanya Yaitu Desman Ini Disini Saya Coba Membuat Sebuah Inputan Dimana Masukkan Text Yang Ingin Kripsi Lalu Pergeserannya Berapa Langkah Kira-kira Seperti itu Dan Disini Adalah Hasil Dari N Fungsinya N Disini Adalah Pengkondisian Untuk Apa ya Fnm itu Untuk Menimpor Menimpor Program ini Seperti itu Jadi Kalau kita Hasilkan Dan Diperoleh Seperti ini Coba ya Kalau misalkan Kita run Disini Disini Coba Saya Buat Misalkan Sultan Ganteng Disini Saya Buat Bergeser Misalkan Tiga Berubah Menjadi Ini Sultun Ganteng Dan Yang Pelan Dienfusi Menjadi Sultun Demikian Penjelasan Mengenai Kelompok Kami Kelompok Lima Mungkin Dari Teman Teman Ada Saran Musukan Ataupun Pertanyaan Sisi Pertanyaan Dibuka Apakah Sudah cukup Jelas Teman Teman Mengenai Penjelasan Dari Kami Jelas Sali Oke Sangat Jelas Baik Terima Kasih Kepada Teman Teman Demikian Penjelasan Mengenai Dari Kelompok Kami Kurang Lebihnya Mohon Maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya bisa Lanjut Ke Kelompok Selanjutnya Yaitu Kelompok 6 Silahkan